untuk jalan sini juga sudah bagus ya kalian lihat untuk asfalnya nah sudah halus sekali ya selamat menikmati 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 oke jadi selamat menikmati 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 oke nah disini nah disamping nah pokoknya selamat menikmati nah untuk saya akan menikmati nah inikmati nah disitu nah disitu ada kereta mobil kereta jadi kita lewat kita lihat ini kita jauh bus itu teman teman-teman kita sudah bisa lewat selamat menikmati oke oke melangkati jadi jadi saya kayak pagat oke oke kayaknya masih dipagar juga ya teman-teman ya nanti saya akan lihat dulu disana di bagian ujung nah untuk jam segini masih ada pengerjaan kalian lihat jam 5 ya jam tengah 6 pokoknya mantap banget teman-teman di sekitaran kali besar barat ya nah disini ada angkringan kalian bisa untuk ngkring disini lah ya ini pada Rabu tanggal 3 Agustus ya selamat menikmati selamat menikmati oh tadinya saya dari halte kali besar barat itu saya lalu dari sini aja tadi turunnya ya dari sini juga kan udah lama selesai ya untuk yang ini turun-turun sini halo oh sini ada sampah ya teman-teman sangat disayangkan ya malu-malu ya nah kucing juga nyaman sini tidur-tidur-tidur-tidur dia kebimbangan ya nah ini merkur hotel wow wow semuanya keren lah untuk corak apa desain bangunannya ya ini jembatan jungka-jungkit atau kapal buk ya jadi kalau ada perahu lewat ini diangkat ya teman-teman kalau perahunya tinggi ya ini diangkat ya ini waktu jaman Belanda gitu ya teman-teman tapi sekarang tidak dipungsikan lagi nah sini masih ada pengerjaan pertama di seberang dari Kalisana yang ada pengerjaannya oke jadi nantinya akan banyak sini untuk foto-foto ya sini akan bakalan jadi keren teman-teman tapi sini belum selesai untuk penatannya nah disana juga ada penatan juga ya seberang sana atau revitalisasi rotuar ini jalan nelayan timur ya nelayan timur dan tiang besar tiang bendera ya teman-teman tiang bendera di sebelah sana halo orang sini ya ngapain ya oh main ketapel oh saya kira main game bagus adik ini tidak main game ya oke nah ini jalan nelayan timur halo enggak enggak ya video aja nah ini ya kawasan kota Intan teman-teman sini jadi untuk jembatan itu namanya juga kota Intan ya jembatan kota Intan ini ada tempat parkiran mobilnya ini ada tempat parkiran mobilnya oke mungkin ini adalah mereka yang sebagian dari jalan pintu besar utara atau sekitaran apa teman-teman ya jalan kunir atau sekitaran kawasan sekitaran itu lah teman-teman museum kota Intan mereka menyebar sampai sini kayaknya ini juga ada yang ini ada geroboknya oke kita lihat dari sini jadi disini ada tempat jualan tempat TKL ya jadi kita lihat dari sini aja untuk melihat ada pertunjukan musik live musik ya sini nah jadi disini bisa untuk orang jualan ya kalian lihat tapi masih sepi ya teman-teman belum ada kelihatan orang yang berjualan sampai tanah banyak ya gos gosnya ya tapi ada juga orang yang jualan sedikit ya ini karena belum ada ya nah ini ada ama musik ada band sini ya kita tidak nyari muka jadi kita langsung jalan aja yang penting sini lebih seru ya teman-teman jika kalian mau kulineran silahkan datang sini karena sini ada live musik ya sama ada yang gue bual aku turis kacamata gitu dan juga baju-baju ya pokoknya sini lebih keren karena ada musiknya ya daripada di pinggir jalan kalian hanya melihat mobil wow keren ada juga topi ya kawas-kawasnya apa kawas-kawasnya ya saya lihat aja bang ini juga tempat ini teman-temannya tempat parkir ya tapi tanpa STNK ditarang masuk nah inilah hotel mercer hotel jadi sekitar sini teman-teman tidak jauh ya jadinya dari sana juga kalian bisa ya teman-teman untuk menuju sini dari jalan cengke sini ini jalan T ya nah ini ada tulisannya log bin kota intan kami buka apa ini ya nah ini ada tempat wisata kuliner menghadirkan wisata kuliner ya berbagai macam aksesoris di jual live musik oh jadi ini adalah bagian dari apa ya log bin kota intan ini diadakan dari Sudin PPKUM PPKUKM ya dari suku dinas perindustrian perdagangan kooperasi usaha kecil dan menengah kota Jakarta Barat nah jadi ini ada jembukannya ini tempat parkirnya jadi kita langsung kesana teman-teman saya ditawarin mau beli sesuatu disitu ya tapi saya tidak punya uang dan saya juga sini bukan untuk berwisata ya hanya bikin informasi aja ya saya tidak bawa uang ya teman-teman jadi saya tidak beli hanya ongkos aja ya nah ini jalan ceng ke kita langsung aja kesana ya pokoknya ini saya explore kota tua ya teman-teman tidak hanya untuk penataannya tapi semua saya explore ya oke sini ada aktivitas dual turtle ya beginilah aktivitas pada sore hari di jalan ceng ke sini juga ada jual peralatan untuk kapal ya terletapannya tapi untuk perhari ada orang jualan kita sebelah kanan kiri jadi aman ya langsung nyebrang jalan ceng ke sana juga ada bagus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya akan nyebrang disini teman-teman karena disini tidak ada trotor ya oke kita pelan-pelan nah ini trotornya bagus eh trotor jalannya bagus banget ya disini ada tempat parkir juga jalan lada dalam nah inilah lapangan bolanya ya tadi saya tidak salah bilang ya sana teman-teman ya itu lapangan bolanya disini disekitaran jalan lada dalam karena untuk sisi dari bangunan ini hampir-hampir sama ya bentuknya bangunan ben ini kantor ben ini selamat menikmati selamat menikmati untuk baterai gimbal saya mau habis ya nah untuk yang direvitalisasi tuh yang atas ini ya bukan yang bawah selamat menikmati selamat menikmati oke dari sini banyak kendaraan yang lewat ya keluar kendaraan motor ya gitu ya nah inilah halte kota baru oke untuk bagian sini sudah mulai hampir dibuka ya tapi sana ada sekatnya masih ada sekat ya nah sudah mulai rapi yang bagian sini tapi belum dibuka untuk umum ya nah disini masih ada seperti tempat-tempat material-material untuk penutup gorong-gorong ya kalian lihat oke ini tanah dari taman ya nanti akan dibaraskan setelah untuk cross pengerjanya sudah selesai ya saya sekarang sudah berada di samping dari Statsun Jakarta kota oh ini ada dalamnya bagiannya oh ini ada dalamnya bagiannya sepertinya sudah lama tidak digunakan ya nah ini lantung sebelah sini nah ini lantung sebelah sini belum dibuka untuk umum ya masih yang sebelah situ oke oke mungkin ini untuk material dari kaca Statsun ya Statsun Jakarta kota nah sebelah sini oh sebelah sana itu sudah dibuka teman-teman untuk pintu perangkatnya ya oke oke jadi saya akan mencoba naik Statsun Jakarta disini teman-teman oke jadi saya akan ditutup disini ya jangan lupa saya langsung nyebrang atau apa gimana ya nah disini ada kayak gini teman-teman untuk membuat apa ya kurang tahu juga sih teman-temannya ini ada tinggi dan itu ada bidim blok ya oh dari sini nanti naiknya ya nah dari sini lagi nanti muter gini ya oke lah ya nah ini ada jalannya dari sini dari sini nanti belok kesana baru kesini kesana ya jadi nggak lewat dari sini teman-teman oke jadi saya akan naik dari sini dari halte kota baru yang tidak menggunakan Statsun Jakarta kota banyak motor ya jadi saya menunggu untuk mobil jalan dulu oke ada mobil saya langsung nyebrang ya oke kalau motor ini terlalu payah untuk dilewatin ya oke sekarang saya akan masuk menggunakan layanan di halte kota baru nah ini ada atender disini untuk sebelah sini sudah dibuka ya waktu itu masih di apa tutup ya belum ada dibuka kayak gini oke 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 jadi sekarang saya akan menuju harmoni jadi saya akan tutup sini ya jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa